Hai guys banget tadi gue semprot-semprot dulu ya enak banget sama semprot ketak juga biar wangi ini tuh gua pakai body mist dan deo spraynya Holy Grails yang varian Vanilla Eclair kalau kalian nanya ini tuh wanginya nih tipe-tipe wangi sweet vanilla yang manis kayak kue kalau abis matang dari oven gitu gimana sih enak banget gengs dan ini tuh wanginya awat seharian loh gengs padahal harganya murah banget cuma Rp22.000 aja udah dipom lagi nih pokoknya ya yang body spraynya ini nih kalau disemprotin ke baju gitu nggak bakalan ninggalin noda atau kayak stain kuning-kuning gitu enggak tenang aja karena ini memang ingredientsnya juga aman nih buat dipakai kekulit juga aman dan yang deo spraynya ini itu bahannya dari tawas dan siri yang efektif banget ngilangin nih bau ketik Wah ini nih dua nih andalan gue banget minimal kalian punya satu deh stok nih taruh di tas buat bisa dibawa kemana-mana nih kemasannya juga yang praktis wanginya pokoknya ada banyak banget yang semula dari yang manis kue ada yang fruity juga sampai yang seger pokoknya semuanya kalian bisa cek-cek aja di Instagram atau Shopee mereka kalian juga bisa pakai voucher di bawah ini nih buat dapetin diskon pembelian untuk bunling kalau beli body mis sama deo spraynya itu Rp40.000 aja udah jadi buruan pokoknya info selengkapnya ada di deskripsi di bawah ya so gengs teman cerita kali ini tuh dikirim dari temen kita namanya Rini ya cuman sebenernya sih ini kejadian yang dialami sama kakaknya namanya Rina ya tapi disini Rina sama Rini bukan anak kembar ya karena jarak mereka ini dua tahun gengs bisa dibilang tapi tidak terlalu jauh ya untuk ukuran umur kakak dan adik makanya emang si Rina sama Rini tuh deket banget bagaikan saudara kembar yang kemana-mana tuh sering berduaan walaupun sih katanya muka mereka kagak ada mirip-miripnya kepribadiannya juga beda jauh si kakaknya Rina nih itu cenderung lebih feminim yang suka banget barang-barang berbau-bau ungu pastel dapur rumahnya si Rina aja tuh katanya ungu gengs macam terong-terongan sedangkan kalau si Rini itu lebih tomboy yang bajunya di lemari tuh kalau nggak warna hitam putih abu-abu kalaupun ada yang berwarna juga paling coklat tua yang nggak jauh-jauh dari warna itu lah nah mereka itu tiga bersaudara semuanya nih cewek-cewek tapi kakak pertama tuh ada namanya kacil jaraknya 6 tahun dari si Rina berarti kalau sama si Rini jaraknya bisa 8 tahunan ya ya dibilang deket si deket-deket aja tapi nggak sedeket konteksnya Rina dan Rini nih yang jatohnya emang temen main terus di rumah orang tua mereka aja nih sedari kecil itu kamarnya jadiin satu berdua itu sering baru pas udah kuliah yang keacil tadi nih udah nikah ya keluar dari rumah ngikut suami otomatis kamarnya kosong jadi si Rini pindah dari kamarnya keacil jadi punya kamar sendiri itu udah kuliah namun waktu sampai akhirnya si Rina nih menikah eh ucuk-ucuk si Rini ujung-ujungnya ikut juga sama kakaknya tuh tinggal di rumah kakaknya nah namun sebelum ke situ kita ceritain dulu ya nih ya awal mula background dari kakaknya nih Rina sama Rini ini tuh orang Kalimantan asli kapatnya mereka tinggal di Samarinda nah apa habar nih temen-temen Samarinda ih seneng ya kalau kita bacain temen cerita kiriman dari temen-temen nih di penjuri Indonesia nah pokoknya nih dari kecil brojol tuh sampai kuliah mereka mah tinggalnya di sana dan seperti yang tadi gue udah bilang si Rina sama Rini ini karena jarak umurnya hanya 2 tahun kemana-mana sering banget barengan pas si Rina nih kalau lagi naksir cowok ya curhatnya ke Rini dan Rini kalau lagi ada masalah juga curhatnya ke Rina dimana si Rina ini sedari sekolah tuh banyak banget emang ditaksir sama cowok pokoknya tiap dari kelas mah ganti itu cowoknya baru mulu dibilang cantik ya cantik sih tapi emang nih kalau menurut Rini aura si Rina ini memang tipe-tipe apa ya cewek idaman yang apa sih kayak cewek total banget lemah lembut minta dilindungin yang kalau dibawa kondangan tuh kagak malu-maluin gitu bikin bangga nah cuman walaupun kesannya gonta ganti cowok mulu gitu kan tadi basicnya si Rina ini lebih kepolos dan naif gengs kayak gampang banget di begu-beguin laki mohon maaf nih kita bahasanya ya dia ini suka mergokin pacarnya selingkuh makanya udah putus tapi si Rina ini tipe-tipe yang cewek-cewek gak bisa jombol lama-lama makanya toh yang deketin dia juga banyak jadi kesannya tari tuh gonta ganti pacar mulu macem playgirl padahal mah kalau kata Rini cerita aslinya lah emang cowoknya nyilengkuhin si Rina duluan perkara tadi gampang dibodoh-bodohin nah sampai waktu perkuliahan Rina sama Rini itu kuliah di kampus yang sama tapi jurusannya beda kalau Rina sekolah di kedokteran sementara Rini ini jurusannya akutansi ya beda total kan namun meskipun begitu Rini ini mah kena sama-sama temen-temennya Rina lah kalau lagi main nongkrong gitu malam minggu sering diajak si Rini ngikut apalagi tiap hari gitu kan kalau ke kampus barengan yang bawa mobil soalnya Rina tuh yang dikasih kunci mobil si Rina emang anak kesayangan itu emang terus kalau pulang nih temen-temennya Rina kan suka nebeng ya kan ada Rini juga disitu pokoknya di gengnya Rina ini tuh ada 5 orang ya si Rina terus ada cewek juga namanya Yanni, Ingrid sama 2 cowok Niko sama Rio besti banget tuh mereka ya karena semuanya nih kelima-limanya itu anak kedokteran jadi ini geng emang udah satu kelas setelahnya dan waktu itu yang bawa mobil ke kampus itu di gengnya itu hanya si Rina sama si Niko jadi kalau yang cewek-cewek kemana-mana ini pasti naik mobilnya Rina dong kalau Niko berarti ya sama si Rio kan cowok-cowok pokoknya semakin hari ini mereka semua semakin dekat dan terlihatnya mah kagak ada yang suka-sukaan kayak pure temenan aja gitu saling support dan bantu-bantu kalau misalkan ada tugas perkuliahan nah kalau malam minggu tadi tuh mereka sering nongkrong baru ngajak si Rini semuanya juga welcome sama si Rini apalagi si Ingrid sama si Yanni tuh 11-12 sifatnya sama si Rini juga yang tipe-tipe apa ya cewek casual biasa lah yang paling ribet dan paling cewek banget mah si Rina doang sampe ada momen nih mereka ceritanya pergi ke sebuah lounge karaoke gitu yang memang menjual minuman mereka alkohol mereka minum tuh dan si Yanni nih sampe mabok soalnya pada heboh gitu kan maboknya menyanyi-nyanyi eh tau-tau si Yanni mencium Niko geng gak betul lah Rina sama Rini waktu itu mah kagak mabok mereka emang ikut ngumpul gitu tapi mereka emang gak minum sekalian buat jagain nih temen-temennya juga yang lah si Yanni totonium Niko kaget untuk berdua tapi abis dari situ kayak udah gak ada yang ngebahas lagi geng apa emang pada gak sadar gitu ya perkara keadaannya tuh temen-temennya waktu itu emang maboknya tuh mabok berat gitu sampe berdiri lagi susah tapi Rina sama Rini tuh sempet ngomong ini berdua nih antar mereka aja si Yanni kira-kira waktu itu gak sengaja apa emang jangan-jangan dia diem-diem naksin Niko ya kan kalau orang mabok biasanya katanya lebih jujur dan urat marunya putus gitu tapi gua kagak mabok urat marunya juga suka putus cuma karena dilihat-dilihat tadi tuh abis kejadian kagak ada yang bahas dan sikap Yanni sama si Niko juga biasa-biasa aja kayak tidak terjadi apa-apa jadi yaudahlah mungkin memang waktu itu si Yanni gak sengaja bahkan lupa juga kali si Niko pun demikian cash close dong udah nih selesai eh waktu lagi malam mingguan berikutnya lagi tuh baru-barang mereka waktu itu katanya lagi ngumpul di salah satu coffee shop hits yang ada di Samarinda sana lah katanya itu coffee shop punya sampe 3 cabang mereka waktu itu ke cabangnya dimana bentar-bentar jalan sirat salman gitu katanya nah kita dimana disuruh nebak-nebak heran gua sama si Rina nih cerita gua kekepada kesana Rina udah kasih tau aja lah temen-temen di Samarinda nih mungkin ada yang tau boleh komen di bawah kali itu coffee shopnya apaan soalnya katanya disitu si Rina nih tau-tau ditembak sama si Niko ih bener pake segala ada ya musik-musik gitu orang main gitar dan semua orang nih maksudnya agaknya si Rina itu ternyata gak ada yang tau tentang adanya mau penembakan ini jadi yang kaget gak cuma Rina disitu yang ditembak lah semuanya juga pada kayak kaget mungkin ada kayak ini prank apa? gimana nih maksudnya nih? karena sebelum nyapun si Niko nih gak ada kayak ngasih sinyal-sinyal suka-sukaan gitu ke si Rina ya Niko mah tipe cowok-cowok baik-baik ya gak neko-neko dan nanya juga necis rapi gitu macem anak kedokteran baik-baik gimana sih? disitu orang-orang pada kayak bengong ini rendem banget tau-tau Niko nembak dan walaupun keadaannya kaget ya waktu itu ya utung-ujung yang sama Rina mah diterima cuma ya emang kayak dengan ragu-ragu gitu soalnya sendiri ini masih mencerna bener apa enggak? tapi entah kenapa ya ekspresi orang-orang lain nih maksudnya kayak ya si Yanni, Ingrid, Rio gitu ya kayak gak happy ngeliat si Rina nih ditayamak sama si Niko dan terus diterima lagi ya mungkin karena masih gak nyangka juga jadi awkward nah pas pulang biasa cewek-cewek pada semobil dong si Rina Rimin nih harus nganterin si Yanni sama Ingrid balik sedangkan Niko sama Rio tuh diintrogasilah si Rina nih kayak lu tau gak sih sebenernya emang si Niko dari dulu suka sama lu? kalian selama ini tuh deket di belakang kita ya tapi si Rina jawab gak tau, gue juga gak tau gue pun juga gak nyangka terus Yanni nanya lah kalau begitu kenapa diterima? ya Rina bilang karena gak enak mereka kan kayak temenan banget nih dan situasinya kayak tiba-tiba begitu macam kayak dicecer kamu mau gak jadi pacar aku? di sebuah coffee shop diliatin banyak orang itu kan yang pada disana jadi kayak iya deh mau gitu biar cepet dan biar si Niko ini gak malu juga andai kata ditolak pada saat itu kan pasti Niko malu dan takutnya pertemanan mereka jadi ambiar lagi-lagi si Rina ini macam apa ya kayak cece naif yang kayak aku kan gak enakan Niko kan baik yaudah deh gak apa-apa deh yang kayak gitu-gitu gengs eh tau-tau si Yanni disitu kayak marah banget dia bilang ya lu gak bisa gitu dong kayak cuman berdasarkan gak enakan kalau lu emang gak suka jangan ngasih harapan ke anak orang namanya lu tuh egois jahat emang dasar ya gemini sama aja pelakuannya dia gituin sama si Yanni sampe bobozode ya temen-temen ternyata si Rina emang gemini gengs mohon maaf ya temen-temen gemini ya begitu juga gak lu pada ya si Rina ini tapi tipe-tipe yang gak bisa ngebalas maksudnya kalo digituin dia bakal dimu aja sampe mukanya tuh kelihatin udah kayak mau nangis padahal dia nih yang nyetir nih dimana si Yanni yang di belakang tuh kayak teriak-teriak gitu kayak pake nadaan tinggi ngegas banget dia emang si Rina yang denger begitu kayak apaan sih kakaknya dibentak-bentak gitu kan langsung pasang badan dia kayak yaudah sih kok lu marah segitunya banget gak bisa direndahi nadanya eh dijawab lagi sama si Yanni tuh enggak kenapa lu gak suka emang kakak lu aja tuh yang takut kehilangan fans kali semua cowok dipacarin kenapa sih Yanni ngomong gitu Rina nih yang lagi nyetir langsung nangis dari tadi kan lu nahan nih langsung weee begitu Rini makin gak terima emosinya kesulut sampe udah dilerah itu sebenernya sama si Ingrid ribut tapi di dalam mobil sampe akhirnya si Rini ngomong turun lo udah nebe gak ada etika bukannya terima kasih lu ngusir gue iya turun lo enak gua liat muka lo awas ya lo berani-berani ngusir gue lo berdua bakal nyesel karena hari ini si Yanni ngacungin jari tuh ke Rina sama Rini terus keluar dari mobil nah itu kan posisinya masih di jalan nih walaupun agak macet pas Yanni keluar bulat tabrak motor deh gengs langsung pada panik dong buru-buru dimasukin mobil lagi buat ngebawa ke rumah sakit ditabraknya lumayan kenceng sampe mental itu kan aspal keseret gitu gengs berdarah darah singkat cerita pokoknya si Yanni nih sampe harus di operasi 12 jahitan terus mukanya kayak ada apa luka kegasak aspal gitu gengs nah karena butuh recovery yang awal-awal juga katanya Yanni belum bisa jalan dia ngambil cuti kuliah dan abis itu dia ini susah banget buat dihubungi ataupun dijemuh kayak emang udah ngamuk ketemu lagi ya Rina kayak ngerasa bersalah banget tuh tapi kalo dari versinya Rini kayak ya ngapain lu yang ngerasa bersalah salahnya si Yanni lah keluar gagal liat-liat kanan kiri gitu kan dan kenapa juga dia harus marah-marah waktu itu emosi segitunya yang mulai semuanya kan si Yanni duluan yang ngomel-ngomel dari situ Rina sama Rini akhirnya gak bahas lagi nih sama yang lain waktu itu mereka melihat si Yanni tuh mencium Niko waktu lagi mabok ternyata beneran ya semua orang kayak hah masa gak ada yang inget gengs termasuk si Niko pun juga gak inget ada kejadian begituan tapi ya karena memang saksinya nih ada nih si Rina sama Rini ngeliat maksudnya apa jangan-jangan diem-diem si Yanni ini menyimpan rasa kepada Niko dan waktu Niko nembak memang ekspresinya Yanni nih kayak kaget semua orang kaget lah ya termasuk si Rini pun juga kaget cuma kenapa abis itu dia harus marah-marah mungkin dia cembokir alias cemburu ya tapi semenjak incident itu gak bisa dihubungin lagi tuh si Yanni susah banget cuti kuliahnya yang awal juga 1 tahun eh lanjut lagi tuh cutinya jadi udah lose kontak aja gak pernah ada kabar-kabaran lagi dari Yanni semenjak saat itu dan semua orang udah mulai sibuk dengan urusannya masing-masing kan termasuk si Rini yang juga udah punya circle pertemanannya sendiri di jurusan akuntansinya jadi jarang nih malam mingguan bareng temen-temennya si Rina apalagi kontak sih waktu Rina udah jadikan sama Niko biasanya nih Niko jemput Rina ke rumah terus yaudah mereka malam mingguan berdua aja namanya orang pacaran kayak dunia selesemik berdua udah Rini tapi ngerasa happy-happy aja kok as long as kakakannya ini happy apalagi kan mobilnya Rina berarti gak ada yang pake jadi bisa dibawa dia buat jalan-jalan waktu pun berlalu ya sampai pokoknya akhirnya mereka lulus Niko sama Rina pun akhirnya menikah juga gengs cuma sebelum hari H pernikahan si Rina itu katanya sering mendapatkan SMS dan DM Instagram dari kayak akun-akun bodong gitu sama nomor tidak dikenal yang bilang katanya Niko itu tidak baik macam kayak kamu ngapain nikah sama Niko kamu gak tau dia siapa sebenernya kamu bakal menyesal nikah sama Niko itu terus-terusan dapat SMS dengan kata-kata seperti itu yang semuanya ditunjukin nih ke si Rini nih tapi ya pas Rini liat kayak ini akun-akunnya semuanya fake nomornya juga gak dikenal ditelepon gak diangkat gak bisa kayak udahlah gak usah ditanggepin yang penting elunya gimana yakin gak sama Niko ya posisinya waktu itu si Rina emang udah bucin habis pacaran tuh yaudah tuh berduaan mulu sampe akhirnya telah menikah yang awalnya si Rina tuh cewek-cewek salon ya cewek banget model rambut yang kemana-mana tuh harus di-blow gitu warnanya juga coklat show waktu udah lamaran nih netepin tanggal si Niko nyuruh si Rina untuk berjilbab diturutin gengs sejak saat itu mah Rina berjilbab baju-baju yang you can see gitu ya yang agak-agak terbuka sedikit langsung dihibahin semuanya ke Rini ya tapi Rini kan juga bingung ya lah ini baju ungu banget itu ya kali gue pake kemana ada gila-gilanya nih sih kakak ntar gue dikira tinggi-winggi sampe akhirnya berdua udah nikah nih mereka ini mendalami yang namanya bisnis kecantikan karena abis tadi lulus ke dokteran mereka lanjut lagi kayak ada pelatihan untuk profesi kecantikan gitu lah dan mengurus izin usaha untuk buka klinik klinik kecantikan nah karena panjangnya proses ceritanya ya ini kita ceritain intinya aja lah awalnya mereka ini membuka klinik kecantikan yang di Samarinda tuh sampe akhirnya melebarkan punya beberapa cabang disana juga sama di kota-kota lainnya lah sampe akhirnya mereka ini memberanikan diri untuk buka di ibu kota biar tambah besar tambah namanya kemana-mana alhamdulillahnya kesampaian gengs dalam waktu hanya 3 tahun dari tadi mereka buka cabang pertama yang di Samarinda ya maksudnya itu waktu yang cukup sebentar lah ya untuk bisa buka cabang dimana-mana termasuk di Jakarta dan mereka pun akhirnya pindah ke Jakarta untuk fokus melebarkan lagi biar bisa buka banyak cabang di berbagai daerah di Jakarta karena awalnya hanya buka satu aja nih nah waktu itu si Rini konteksnya belum mengikut kakaknya dia masih kerja yang kerjanya mah di klinik kakaknya juga tapi di kantor pusatnya tuh di Samarinda bagian ngurus keuangan sampe ada kejadian nih si Rini ceritanya punya pacar rebut aja namanya Aldo nah Rini mergokin si Aldo tuh kayak main aplikasi dating katanya kayak ada temennya gitu kayak nge-screenshotin dan ngirim ke dia kayak ini Aldo pacar lu kan kok mes sama gue di aplikasi sih lu udah putus ya Rini emosi dong putus dari mana Rini ini kebutuhan tipe-tipe orang yang jarang banget pacaran bumi sama langit banget deh dengan kakaknya si Rina tuh yang gontek-ganti mulu selama hidupnya si Rini cuma pernah pacarnya 3 kali yang ketiganya itu dengan si Aldo nah ngapain nih si Aldo masih konteksnya masih pacaran hubungannya baik toko kok main aplikasi match pula sama temen yang dia kenal sendiri nyempuin langsung untuk si Rini ya langsung diputusin awalnya si Aldo mah kayak mohon-mohon gitu kayak maafin aku yang aku hilaf gitu habis sujud-sujud gitu aku lagi bosen aja aku hilaf ya kalo orang bosen mah manusiawi tapi kalo orang bosen terus lingkuh itu mah manusia babi si Rini mah udah ilve pokoknya udah gak mau eh si Aldo malah jadi kayak marah dan kayak suka neror-neror serem gitu kayak ngikutin stalking si Rini lagi ngapain sama siapa sampe gue nyata tau-tau si Rini dapet kayak kiriman kotak pas dibuka isinya kayak ada jerami sama foto KTP dia sama si Aldo terus ada kertas juga yang pas dibaca sama bapaknya wah ini sih media pelet catin gitu ya bapaknya kan orang Kalimantan jadi tau-tauan tuh begituan nah karena hal itu si Rini disuruh udah kamu nyusulin aja kakakmu lah ke Jakarta sementara waktu nih biar menjauh dari si Aldo yang nyuruh emang orang tuanya dan Rina pun juga kayak udah kamu kesini aja dengan senang hati mah kalo si Rina karena kan dari dulu biasanya juga sama-sama terus yaudah Rini pun akhirnya pergi tuh tinggal di Jakarta di rumah si kakaknya tuh eh tapi disitu dia baru tau kalo ada sesuatu yang ternyata dialami sama kakaknya jadi selama sebelum si Rini tuh pindah Rina emang gak pernah cerita walaupun di telepon dia tuh juga gak dicerita ya mana ternyata dia ini seperti merasa mendapatkan gangguan-gangguan hingga berat badannya tuh turun drastis abisnya kalo lagi di video call gitu kan keliatan mukanya doang nih ya apalagi dia pake jilbab terus bajunya juga lus-lus gitu kan kayak gamis lah ketutupan itu mah pas Rini dateng tuh ke Jakarta tuh ketemu jelas-jelas aslinya loh kok kamu kurusan banget kak aslinya sih Rina kurus tapi ini tuh tambah kurus lagi gitu nah Rina mengatakan kalo setiap malam dia ini suka mimpi di cekek sosok yang menyeramkan gitu jadi kayak makhluk besar luarnya merah makanya Rina gak pernah tenang kalo tidur dan jadinya dia kayak stress kalo kata si Niko si Rina nih tidurnya gak baca doa dulu sih buktinya Niko di sebelahnya menyenyak-menyenyak aja tidur sama akhirnya Rina juga cerita semenjak menikah nih sikapnya Niko nih kayak berubah udah gak seperhatian seperti waktu mereka masih pacaran sampe-sampe si Rina jadi bucin walaupun tidur seranjang nih tapi Rina katanya mengaku jarang di jamah gengs padahal kan bisa dibilang usia pernikahannya ya dibilang baru enggak dibilang lama juga enggak kan 3 tahun nih jalannya nih sampe akhirnya bisa buka cabang di Jakarta kan nah dalam rentang waktu itu katanya si Rina ini di jamahnya bisa dihitung lah alasannya katanya si Niko tuh capek ya tapi emang bener sih dalam 3 tahun itu mereka getol ambisi banget membesarkan klinik kecantikannya tuh kan buka cabang disini disana disini jadi kerja tuh non-stop rasanya kayak kita nih kan kayak bikin videomul ditagi videomul selalu ya kita curhatnya begitu ya jadi kita gak punya pacar gitu pokoknya gue nyalain lu pada deh habis nyalain si HP deh jadi yang namanya sibuk ya beneran sibuk gengs eh sampe ternyata si Rina ini positif hamil dengan catatan ini di jamahnya jarang-jarang ya itu aja nih terakhir kali dimana si Rina ini ya maksa jadi padahal si Niko nih gak mau nih tapi tetep ditempel aja udah sama si Rina tuh jadi Rina yang goyang apaan sih ceritanya begitu ya pada ngerti ya udah pada gede ya Rina yang awalnya emang gak cerita ya karena dia nganggapnya itu masalah keluarnya dia cuma pas dia tahun dia hamil dan sikap Niko nih yang mengetahui Rina hamil lah kok malah kayak menjauh bukan yang senang Rina jadi stres dan menceritakan kelukesannya itu ke adiknya dimana waktu itu usianya masih kandungannya nih satu setengah bulanan jadi ya belum keliatan juga sih berutnya ya lagi hamil begitu ya bukannya makin di deketin dijaga ini tuh istrinya eh si Niko malah jarang pulang kalau di Jakarta dia sering banget ngendapnya di klinik sampai malam dan kalau gak di Jakarta ya dia keliling tuh ke cabang di kota-kota lainnya gitu mantau sampai paling sering ya ke kantor pusat di klinik Samarinda sekalian pulang kampung lah cuma maksudnya Rina mereka ini kan sampai bela-belain pindah tinggal di Jakarta itu buat besarin cabangnya di Jakarta ini baru buka biar bisa buka cabang banyak itu di Jakarta namanya bukota tapi si Niko ini malah kok kayak gak fokus dan lebih tadi tuh ke Samarinda ke kantor pusat ya emang si income dan traffic di kantor pusat Samarinda itu banyak gede tapi lagi-lagi tuh Jun dan Ambi si mereka sampai pindah tuh ke Jakarta ditambah ini si Rina lagi hamil loh hei kenapa lo malah ke Samarinda nah waktu awal-awal si Rina ini ngiranya si kakaknya kurus karena stress kecapaian kerja juga terus gak di zaman suami jauh dari keluarga dan teman kanan di Jakarta tapi ternyata nih ada kecerian-kecerian yang membuat Rina juga semacam jadi ketakutan dan gak menyangka hal itu terjadi di hidupnya suatu malam nih waktu lagi pada tidur tau-tau Rina kebangun karena denger ada suara benep terus dia mendengar si Karina ini kayak lagi muntah-muntah di kamarnya ya Samarinda langsung ditengok dong ke kamarnya yang ternyata Kak Rina nih muntah darah ditambah disitu kayak terlihat kayak ada potongan-potongan silet gitu jadi kayak silet tapi dipotong aja kecil dan ada jarum-jarum gitu geng posisinya waktu itu di rumah cuma ada mereka berdua sama satu ART Niko lagi di Samarinda nah si ART yang ngeliat begitu ketakutan tuh namanya B.I.S.A kayak duh itu santet non itu santet non katanya begitu ya karena emang jangal dilihat kenapa di muntah ada silet sama jarum gitu dilaporin ke ayah nih abis itu si Rina juga nelfon tuh si Niko Niko bilangnya yaudah gue bakal pulang besok flight pagi ya sebenernya dia udah beli tiket pulang tapi flightnya sore cuma mendengar ada kejadian seperti itu yaudah dia beli lagi tuh tiket yang pernah tembangan pagi nah si ayah pas denger dia bilang udah taruh gunting atau pisau tuh di dekat Rina katanya gitu udah nih diturutin nih Rina ditidurin gitu kan diranjang karena takut kenapa-napa sama kandungannya dan dia bagi sampainya ditaruh gunting baru juga Rini keluar tuh abis naruh gunting gitu kan dia ke kamarnya sebentar mau ngambil barang eh di kamarnya dia dia gak ada ulur di atas kasur lagi tuh berdiri kayak kobra dan tau-tau pada saat bersamaan si Rina di kamar jerit aja jeritnya gak banyak lah dia ngeliat disini ada ulur tuh di kamarnya terus di kamarnya Rina kakakanya jerit dia buru-buru lah balik ke kamarnya Rina dan gunting yang tadi ditaruh di sebelah meja itu posisinya udah nancep di samanya Rina di bantal dan dari lipis mata kiri nih sampai ke telinga itu kayak beset Rini kaget kayak kak ngapain dikira si kakaknya itu mau melukai dirinya sendiri pake gunting tapi Rina ngakunya gak tau apa-apa dan lagi merem gitu karena rasa sakitnya karena merasa masih mual gitu kata perutnya eh tau-tau kayak ada gores gitu sama mukanya pas diliat udah gunting nancep nih maka dia teriak selesai sama Rina langsung dijauhin tuh guntingnya ditaruh di luar nelfon lagi tuh ke ayah bilang ini guntingnya malah lukain kak Rina kata ayah wah itu berarti pengirim santetnya udah di level dendam jadi sampai bisa sekuat itu bukan karena kak yang ngirim mau saingan atau apa karena jujur di awal-awal waktu tadi biisah bilang kayak ada santet ada santet terus akhirnya si Rini nelfon ayah dikira itu adalah kiriman dari saingan bisnis ya gimana pun juga kan si Rina ini berkecimpungan di bisnis kecantikan yang jalanin seperti itu tuh pesaingnya banyak tapi kalau sampai dendam kayak begini tuh siapa apa iya ada saingan bisnis yang dendam sampai begininya lu pernah ngapain saingin bisnis Rini kan begitu malam itu Rina Rini sama biisah tidur sekamar tuh dirancang yang sama untungnya memuat ya kak surah kan king size Rina pokoknya di tengah tuh dijagian sama Rina sama biisah dan untungnya gak ada apa-apa lagi tuh sampai besok paginya Rina diantarin ke dokter buat ngecek kandungan baiknya takutnya kan ada apa-apa mereka sih gak cerita kalau semalam sampai muntah ada silat-silat begitu enggak karena Rina gimana pun juga kan orang kedokteran dia udah ngerti kayak hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara medis dia cuma mau ngecek kondisi bayinya aja lah takut kenapa-napa cuma untungnya mah bayinya balik-balik aja nah Niko jadi tuh pulang balik-balik pagi tapi pas pulang dia ternyata cuma bawa tas jinjinnya doang maksudnya waktu dia pergi kan bawa koper segala macem ya itu gak dibawa balik pas ditanya kirain ketinggalan mungkin saking paniknya gitu kan buru-buru tapi ternyata enggak geng emang sengaja masih ditinggal di Samarinda karena besok paginya lagi dia mau balik lagi ke Samarinda ya ini seperti biasa langsung keluar tuh jiwa-jiwa apa ya pemarah dan protektif ke kakaknya maksudnya ini istri lo Rina lagi hamil lo dan semalam kejadiannya nih babat di luar logika dan di luar medis sampe muntasi liat kok juga ngeliat ada ular di kamar gue tapi gara-gara abis itu buru-buru ke kamar Rina dan abis semuanya udah kelar ngeliat lagi ke kamar ular udah kagak ada takutnya kan masa keliaran di rumah itu ular ya belum ditangkep ya lo disini dulu lah gak usah kesama Rina jagain istri lo lurusin aja juga jabang di Jakarta tapi si Niko malah bilang ya kan disini ada kamu kamu tuh disini makanya emang buat jagain si Rina sementara aku ngurusin cabang-cabang lain si Rina yang denger adeknya sama suaminya nih kayak berdebat gitu yang langsung bilang udah-udah-udah gak usah debat lah capek dia kalau denger ada suara ororan adeknya tinggi udah nih seharian pokoknya waktu itu Niko sama si Rina mah di rumah sementara Rini pergi ke klinik di cabang Jakarta tuh buat kerja nah ada cerita lucu nih bukan lucu nih ada cerita yang kayak klu-klu pertama di klinik nih tiba-tiba ada satu kiriman box gede gitu LV gengs Louis Vuitton bener gak kita ngomong kayak begitu jadi Rini sempat ngelotek kayak wih deh siapa nih beli tas LV soalnya di klinik itu dokternya tiga ya si Kak Niko Kak Rina sama satu dokter lagi nih namanya Dinda ya Rini pasti mikirnya Dinda dong habis ya siapa lagi ini tas LV loh mahal slipnya juga dikirim tuh dibeli dari salah satu mall jadi ori bukan kwe-kwean tapi pas diliat di slipnya ternyata apa masanya Kak Niko ada tuh di slip pembeliannya namanya Niko NPWP-nya berapa kan Niko nih yang beli yaudah aja tuh si Rini juga gak tau isinya apaan karena kan itu tas ada body bagnya gede gitu terus dalamnya ada box lagi yang biasanya segede gitu mah tas cuman gak tau nih tas tipe apa bentuknya bagaimana kagak tau udah tuh dia balik kan habis dari kerja pulang dan malam itu gak ada apa-apa besok paginya Niko mau balik lagi karena emang ke Samarinda dia bilang katanya flat pagi jadi pagi-pagi udah langsung ke bandar atau naik taksi udah nih dia pergi nah hari itu si Rina katanya masih pusing dia gak enak badan gitu masih mual-mual jadi gak praktek dulu ke klinik ya padahal kemarin si dokter Dinda itu udah nanyain siapa nih in charge lagi di klinik masa gue doang sendirian dia kewalahan soalnya kalo disuruh nanganin semuanya pasiennya Niko sama si Rina dilimpahin ke dia yang kemarin aja tuh dia sampe pulang malem nah maksudnya kayak gini-gini nih si Niko ngapain sih ngurusin ke Samarinda lah kalo disanama udah berjalan lancar dokternya banyak namanya juga kontor pusat istilahnya mah disana udah gak usah digurusin diaudit aja sekali ya kalo emang mau dicek-cek itu ya gak apa-apa cuman gak usah sering-seringan kesana juga intensitasnya tuh terlalu sering gitu ya jangankan Rina yang kesel si Dinda juga kesel jadinya cabang yang di Jakarta ini kayak dianggurin nah pokoknya waktu si Rini balik ke kantor tuh dia kayak inget loh oh iya tas yang Elvi kemarin kok gak ada nih lah siapa yang ngambil tapi tuh kan ada maling ya namanya tas maha dari kemarin kan Niko masih seharian di rumah gak klinik belum sempet gak ada Dinda sampe lembur malem gak ada yang bantuin eh kata saat Pam tuh tadi pagi-pagi kan Niko dateng terus pergi lagi tapi cuman ngambil itu tas doang nah si Rini kan bingung katanya ke bandara langsung pagi-pagi ya maksudnya kalo ke klinik dulu kenapa gak barengan aja sama Rini juga sih kan Rini emang hari itu tiap hari pasti harus ke klinik kerja kenapa harus pisah gitu bilangnya langsung ke bandara ya terus ngapain juga itu box Elvi gitu-gitu dibuka sama Rinda dikira kan tadi itu atas nama Niko yang mau dibeli buat diri sendiri atau gak ya buat si Rina gitu kan istrinya nah misalkan kalo buat sendiri ngapain juga bawa sampe goodie bagnya sampe kerdus box gede-gedenya gitu segeri-geri gaban gede tuh karus Elvi kayak ribet lah dibawa-bawa ke pesawat emang kalo dipake sini yaudah dibuka aja tenteng aja udah isinya tasnya tapi masih posisi tertinggi aja nih oh mungkin buat kado kolega tuh siapa kali cuma ya royal amat maksudnya ya dan biasanya sih kalo yang buat ngaduh-ngaduhin ke kolega gitu mah tugasnya si Rina kalo cewek kan tau barang bagus barang begini-gini-gini kan udah nih pokoknya si Rina pulang ya seperti biasa apapun yang terjadi di kejadian hidupnya si Rina kan sering cerita juga ke Rina ya dia nanya kayak kak itu kan Niko beli tas Elvi buat siapa? ada kolega di Samarinda gitu mau dikasih denger begitu si Rina kayak kaget masa? kok dari mana kamu emang? ya Rina cerita kan bla 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 gitu ternyata katanya Kak Rina juga menemukan nih banyak hal aneh dari tagihan kartu kreditnya si Niko karena waktu itu surat tagihan kartu kreditnya dikirimnya ke klinik seperti biasa dan yaudah si Niko di Samarinda yang nerima si Rina dibuka tuh dilihat kayak beli apa nih macam Gucci Balenciaga AP AP si Niko bilangnya itu buat hadiah ke kolega memang cuman kalau ngasih ke kolega kok kayak terlalu sering nih dan tanpa sepengetahunya Rina juga ya mana kalau memang itu ngasih ke kolega sebenernya ada budget buat hal-hal seperti itu pakai kartu kredit perusahaan ini nggak pakai kartu kredit pribadinya si Niko gengs dari situ mereka berdua kayak wah apa jangan-jangan sama Rina Niko punya selingkuh wih langsung bustasi si Rina nangis-nangis tapi kan ini masih dugaan ya sampai-sampai si Rina bilang enggak kali kak bukankah soalnya nggak tega gitu ngelit kakaknya nangis masalahnya tapi di Samarinda banyak mata-matanya si Rina kayak si Ingrid tuh itu masih sering kontakan banget sama Rina tiap hari rutin kabar-kabaran Ingrid kerjanya sih jadi dokter umum tapi si dokter-dokterannya masih kerabat-kerabatnya Niko juga nah terus si Rio lah dia mah kerja di klinik cabang Samarinda emang jadi dokter kulit juga jadi kalau misalkan si Niko lagi ke Samarinda sana si Rio nih pasti laporan sama si Rina iya nih Niko lagi di klinik datang jam segini pulang jam segini dilaporin tuh semuanya ke Rina nah misalkan iya si Niko ada selingkuhan harusnya udah ada selentingan-selentingan dari dua orang ini nih ya tapi akhirnya curhat lah si Rina ke dua sahabatnya itu si Ingrid sih bilangnya kalau akhir-akhir ini dia udah jarang ketemu Niko pernah pas-pasan di toko roti tapi gue liat dia sendirian aja kok nggak sama siapa-siapa malah si Ingrid cerita lagi eh malah gue tuh ketemunya sama Yanni tau nggak katanya waktu itu Yanni jalan ya kondisinya pake tongkat dan mukanya kayak ada bekas jahitan pas ngeliat Ingrid dia buru-buru gitu pergi naik taksi ya kan udah lama banget ya mereka nih nggak ngeliat dan kontakkan lagi sama Yanni semenjak kejadian waktu itu nah terus kalau si Rio nih bilangnya tiap hari sih Niko ke klinik cuma ya kalau abis dari klinik gue juga nggak tau ya dia kemana kan gue nggak setiap hari nongkrong sama dia juga si Rina mau nanya ke orang tua atau mertuanya itu kayak nggak enak takutnya ketahuan ada apa-apa gitu loh soalnya kan ini masih dugaan-dugaan Niko punya selingguhan nah sampe gongnya nih lagi jadi dektatif dan akan begitu tuh cinci kawannya si Rina ini tau-tau jadi kegedean jadi kayak gini si Rina itu kan kayak makin kurus lagi hamil bukannya makin gendut makin kurus gengs jadi perutnya doang yang kayak agak-agak buncit tapi kalau badannya mah kurus sampe cincinya nih kayak suka lepas sendiri sempet jatuh ilang di parkiran waktu lagi udah masuk ke klinik tuh nangis-nangis itu kan lepon Niko tapi kata Niko udah lah yaudah gampang nanti dibikinin yang baru gitu ya untungnya sih tapi ternyata ketemu dicuruhin saat pam tuh nah abis itu si Rina lepon toko emas langganannya di Samarinda yang emang bikin cincin perkawinnya gitu juga maksud hati minta dibuatin kalung dong buat itu cincinya sementara hamil nih mau buat dijerin kalung dulu aja gak usah dipake takutnya ilang sama agak gak betah juga pake perhiasan dipake-pake gitu kalau kalung kan enak udah tinggal digantung nanti dikirim aja dari Samarinda udah cahasan banget sama cici-cici tuh yang punya toko emas eh si cicinya bilang oh iya oke oke ini mau sekalian gak sama pesenan laki lu nih sekalian dibayarnya nih laki lu belum ngambil lah Rina bingung loh ha pesenan apaan katanya si cicinya si Niko nih lakinya Rina katanya pesen cincin cincin apaan ci cincin kapel katanya begitu disitu Rina kan kayak bingung ha cincin kapel wah selingkuh nih bener nih udah gemeter kan gitu dengernya ya ada inisial namanya gak ci si Rina nanya begitu karena kalau biasanya cincin kapel atau cincin perkawinan itu kan ada ukiran nama atau inisial gitu kan kata si cicinya ya ada ya nama elu NR Niko Rina eh lega si Rina dengernya ternyata oh iya lupa mungkin itu buat gantiin cincin yang sebelumnya kan bilang ilang gitu dia belum laporan lagi ke Niko kalau ternyata udah ketemu tuh cincin kawinnya Niko taunya terakhirnya kan dibilang ilang tapi kayak wih gercep banget ternyata diem-diem si Niko perhatian si Rina bilang udah aku bayarnya pisah aja ci sama pesenan Niko karena kan dikiranya Niko mau kasih surprise jadi Rina pura-pura gak tau dong yaudah nih Rina gak sabar nungguin suamnya pulang dua hari lagi tapi dia sengaja gak ngabarin kalau cincinnya tuh ketemu juga biar usaha suaminya nih bikin cincin baru tuh gak sia-sia ya jaga hati suaminya lah tapi waktu malam harinya nih waktu lagi tidur ditemenin sama si Rina juga tidur di sebelahnya tau-tau si Rina nih ngerasa kayak ada sesuatu yang jatuh di pipinya kayak plak gitu ya dia bangun dong posisinya dia tuh tidur nyamping menghadap ke si Rina sementara Rina tidurnya telentang ke atas pas Rina melek ngeliat kakaknya tuh di wajah dan badannya Rina itu penuh kelam juga pas dia ngeliri ke pipinya tadi kayak ada yang jatuh itu juga ke labang lagi jalan gitu ya teriak si Rina dan ternyata dari atas kebavan tuh banyak kelabang berjatuhan Rina juga jadi kebangun teriak-teriak berdua kaget rame banget itu malam karena akhirnya tetangga pada datang teriaknya heboh banget jam setengah 12 malam tuh bikin heboh akhirnya sama saat pang depan tuh dibantuin tuh disapuin kelabang-kelabangnya masih nyata ada kelabangnya bukan yang tau-tau itu kayak kelabang goib ilang gitu enggak disapuin bisa sampai ada bapak-bapak tetangga nih bilang nih yang ngeliat nih kayaknya mbak lagi dikirimin santet hati-hati mbak lagi-lagi kan kayak kok sama dibilang santet-santet-santetan mulu gitu ya dari kemarin padahal si Rina sama Rina gak pernah bilang apa-apa gak pernah cerita-cerita ke tetangga terus si bapaknya nanya nih coba mbak punya telur gak ya Rini sama Rina langsung bisa-bisa ambilin telur ada nih telur nih si Rina disitu disuruh tuh megang telurnya terus melafalkan surat almuk dari ayat 1-4 yang dipandu sama si bapak itu disuruh genggom gitu telurnya sampe pecah dan pas pecah telurnya tuh bawa busuk dan hitam pekat itu cairannya yang tandanya katanya benar ada yang jahilin mbak ngirim hal-hal goib cuma siapa-siapanya gak tau karena itu hanya cara untuk ngecek apakah benar yang terjadi belakangan ini tuh hal-hal goib atau kebetulan aja ada yang ngirim santet tetap enggak ya seperti mendapatkan sebuah petunjuk juga ya besok paginya nih sekitar jam 11an ada notifikasi masuk tuh ke handphonenya Rina yang mana ternyata ada transaksi deposit pakai kartu kredit perusahaan di sebuah hotel di Samarinda jadi kalau kita ingin di awal kan memang biasanya tuh diminta namanya uang deposit yang itu bisa pakai kredit card jumlahnya mah tergantung masing-masing hotel kalau kita dalam semalam itu gak ngapa-ngapain maksudnya gak mesen makanan laundry atau ya room service gitu ya habis check out nih deposit di kartu kredit tadi itu akan dirilis dilepasin gitu gak akan ada charge apa-apa nah cuman misalkan kalau kita ternyata mungkin apa makan malam atau ngelondri baju itu ke charge atau kredit yang tadi buat deposit dan waktu itu diliat buat laundry di hotel sama Rina ngapain sih Niko ngidip-ngidip di hotel segala pertama disana ada rumah orang tuanya Niko kedua ada rumah orang tuanya si Rina atau mertuanya Niko dua-duanya bisa ditumpangin ketiga mereka juga punya rumah sendiri di Samarinda sebelum akhirnya pindah ke Jakarta yang kosong gak ditempatin kok dan selama si Niko tek-tek-tek-tek sama Rina ya dikira si Rina nginep di rumah mereka ngapain juga toto ini nginep di hotel pakai laundry-londri segala Niko pokoknya bilang hari itu akan pulang di jam 2 siang ditunggin tuh udah gudah sama si Rina nih si Rina juga udah kayak nahan emosi nungguin kakak iparnya penasaran nih mereka nih Niko selingkuh sama siapa sih dan siapa pula nih yang mau nyantet si Rina apa jangan-jangan si Niko nih yang mau hidup sama selingkuh hanya gitu kan nyantet isinya sendiri atau malah selingkuh hanya tuh yang mau ngerebut si Niko nih wih pokoknya semua kesu zona itu sudah bercampur daripada cocok logis sendiri lah pulang-pulang nih si Rina cuma diem aja dan Niko melakukan kegiatan kayak biasa aja dia gak tau kalau ternyata si Rina nih dapet notifikasi tuh di HP namun lama-lama dia ngeh kayak ngeliat sikapnya si Rina sama Niko kayak ngawasin gerak-gerik dia terus sampai akhirnya si Rina minta handphonenya si Niko sini aku mau lihat handphone kamu tapi sama si Niko gak dikasih kayak ngapain karena dari dulu memang masing-masing ini kayak jaga privasi gitu gak liat handphone handphone lu handphone lu handphone gua handphone gua ya cuman kan keadaannya saat itu beda ya sampai Rina terang-terangan dibilang katanya ada yang mau nyantet aku kamu selingkuh ya langsung ditembak gitu sama si Rina tuh si Rina nih diam-diam mengawasin itu kan dari jauh takut kakaknya kenapa-napa lagi hamil soalnya emang dilihat nih emosinya kayak udah meledak-ledak tuh si Rina tuh eh sini Niko malah marah kayak bilang apaan santet-santetan kamu dokter percaya gitu-gituan gila ya kamu ya malah dikatain gila tuh istrinya lagi hamil sampai Rina akhirnya tetep ngotot tuh mau ngerebut handphonenya di tangannya Niko yang berujung tarik-tarikan ya mungkin karena kalah si Rina malah jatuh tapi bukannya nolongin lah si Niko ya itu istrinya lagi hamil hampir jatuh lho dia malah langsung pergi keluar rumah cuma bawa hp-nya doang itu sambil marah-marah Rina langsung bantuin kakaknya kan tuh nangis-nangis habis itu udah ditenangin nih si Niko belum balik tuh gak tau dia pergi kemana ya walaupun cuma megang hp doang tapi kan sekarang ngapa-ngapain udah bisa pakai handphonenya misalkan pesen taksi pesen ojo udah gampang lah pakai handphone gak usah bawa burung mat tas sama kopernya tuh masih ditinggal ya masih di rumah kan baru balik akhirnya sama Rina-Rina yang digelidah jadi kopernya sih gak ada an isinya baju-baju aja di tas kerjanya juga ya perlengkapan biasa sama laptop tapi password laptop pun si Rina juga gak tau jadi gak bisa dibuka nah disitu mereka nemuin pertama ada kotak kincin tapi kotak cincinnya ada dua yang satu kotak itu isinya langsung pas dibuka dua cincin kapel gitu itu jadi gak panjang dan yang satu lagi ukuran kotak cincin normal pada umumnya tapi pas dibuka kagak di isinya jadi kotaknya doang nah keanehan kedua di dompet Niko itu kayak ada kertas yang diselipin kayak dalam banget itu pas dibuka kayak hurva al-bundul tapi kok diletakannya kayak ke dalam banget gitu ya itu juga si Rina-nya kebetulan nemuinnya kadang-kadang ngerogoh gitu sampai dalam-dalam pas dilihatin kayak apa nih kok kayak karena mencurigakan mereka ke tetangga tuh yang kemarin bapak-bapak bantuin nanya kayak pak tau ini apa gak eh si bapak pas ngelit kayak bilang wah ini doa pelet mbak kayak gitu ada yang mau melet suami mbak nih sepertinya nah sebenernya dari sini Rina udah agak goyang lagi nih karena kalau bener ada yang mau melet suaminya berarti misalkan suaminya selingkuh itu gak 100% selingkuh gitu karena kan dibawah pengaruh dari peletnya itu mungkin makanya si Rina ini sebenernya mau ngomong baik-baik kamu selingkuh sama siapa itu selingkuhan kamu melet kamu tuh dan sepertinya dia juga mau nyantet saya kira-kira kayak gitu lah cocok loginnya si Rina nih sampai udah malem nih ya balik-balik si Niko itu langsung kayak mau packing-packing dia kayak mau pergi lagi gitu sambil bawa kopernya gengs dia ditahan-tahan sama si Rina kayak di sineternya sampai megangin kakinya gitu nangis-nangis mohon-mohon jangan pergi masalah kan Rina pada saat itu lagi hamil dia takut kayak Niko ninggalin dia kali si Niko bilang kalau kamu masih nudu-nudu aku selingkuh dan ngomong-ngomongin pele sama santet dia mau pergi aja karena dia cukup pusing dengan masalah klinik ini aku juga udah sampai buatin cincin kawin padahal buat kamu biar kamu bisa selalu ingat perjuangan pernikahan kita malah kamu tuduh-tuduh selingkuh kalau aku selingkuh aku udah gak pake udah gak peduli cincin kawin biar orang-orang taunya aku tuh belum kawin sama kamu pokoknya pintar banget yang ngomongnya si Niko dimana saat itu si Rina kayak yaudah lulu lagi ngalah ya mungkin tadi karena ada rasa takut kehilangan Niko ya dan percaya juga ada yang melet Niko makanya Niko jadi begini jadi berubah yaudah dipake lagi tuh cincin pernikahan mereka yang baru dan berjanji tidak akan membahas ini lagi ini mah awalnya kesel gitu ngerti kakakannya gimana sih ya jelas-jelas si Niko kayak ada yang aneh tapi ujung-ujung yaudahlah itu rumah tanggaan mereka jadi ini jadi kenahan-kenahan aja dan masalah tadi laundryan hotel si Niko ngakunya ya bener gue nginep emang di hotel itu perkara di rumah ini kotor gak ada mbak kan yang bersih-bersih terus kalau misalkan disuruh tinggal di rumah orang tua atau kayak di rumah mertua ya gak ada privacy pengen suasana baru aja lah lagi disana kan kerja sekalian staycation disitu Rina kayak udahlah tutup mata aja udah percaya aja deh apa yang suaminya ngomongin dengerin aja udah sampai ada saat si Niko ini kesama Rinda lagi pokoknya dalam sebulan ada 2-3 kali deh kesana dan tiap kesana tuh kayak minimal 2 malem gengs nah terakhir tuh diem-diem Rina sama Rini juga balik tuh ikut kesama Rinda kesana karena kebetulan memang ada keperluan ke kantor pusat juga sih tapi gak bilang-bilang nih sama Niko nih sengaja jadi sehabis Niko nih pergi night flight pagi sorenya mereka berdua nih pergi nginep di rumah orang tua mereka ya bilangnya sih mau jengkekin orang tua kagak bilang mau ngintai Niko begitu kan hari itu mereka diem-diem nih ngawasi Niko di depan klinik nanya ke orang klinik ya Niko di dalam nih kerja nih oh iya kerja bener bu ditungguin sampai sore nih terus yaudah Niko keluar klinik diikuti macam investigasi uyak-uyak tapi disana si Rini nih minta ditemenin sama ada temennya namanya Eko karena gak tau kenapa si Rini tuh masih parno masih takut sama mantannya si Aldo yang disitu kan soalnya masih lingkup sama Rinda dia balik lagi kesitu kan takut ketemu sama si Aldo jadi biar ada cowok lah sekalian nanti misalkan mereka dapet nih bukti kalo Niko selingkuh buat ngelabrak-ngelabrak biar ada cowok juga nih yang kayak bantuin gitu kan takutnya si Niko nih ngapa-ngapain kakaknya Rina jadi waktu itu si Eko yangnya tirip dan Rina sama Rini kayak uh dekat banget itu rasanya gengs diikuti kan ya eh tau gak sih si Niko ini belok tuh ke rumahnya siapa Ingrid lah ngapain selama ini kan si Ingrid bilangnya katanya jarang gitu ketemu sama Niko waktu konten-kontenkan sama si Rina si Rina udah gemeteran aja tuh masa Ingrid yang selama ini dia pikir adalah sahabatnya iya apa Ingrid selingkuh sama suaminya ngeliat Niko masuk rumahnya si Ingrid tuh Rina lepon Ingrid masih dari dalam mobil tuh sambil merhatiin rumahnya si Ingrid nih si Niko lama gak keluar-keluar dia angkat sama Ingrid kayak kenapa nak lagi dimana loh tapi suaranya Rina nih padahal udah nahan geter ya gue baru banget balik nih sampe rumah nak nak sorry ya nanti gue telepon lagi ya ini gue lagi ribet nih katanya gitu terus ditutup aja gitu teleponnya Rina nangis jadi-jadi di dalam mobil gengs dan Rina yang sebenernya awalnya mau nenangin langsung kayak emosinya kepancing lagi dia mau ngelaprak tuh masuk ke dalam tuh tapi gak lama si Niko terlihat keluar sambil bawa kotak dan masuk lagi ke mobil terus pergi loh kok udah keluar lagi gitu loh Niko juga bajunya masih rapi kayak tadi pas masuk gitu mereka diem-diem langsung ngikutin lagi tuh mobilnya dan gak lama si Ingrid lepon si Rina kayak nanya tadi kenapa nak lepon sorry-sorry gue lagi nyiapin cupcakes tadi si Niko barusan aja ke sini kemarin dia pesen ini tadi abis ngambil ke sini tapi udah pergi lagi sih jadi si Ingrid ini emang punya sampingan bikin gue gengs karena dia hobi tuh bikinan kuenya enak-enak tapi berarti Ingrid jujur nih karena walaupun ya Niko terasa lebih lama di dalam ya ya tapi masih wajar sih 20 menitan ya mungkin mereka sambil ngobrol-ngobrol juga cuma maksudnya kalau emang bener-bener kasih lingkungan gak mungkin cuma 20 menit dikira cepet banget gitu cerotnya eh maksudnya selesainya apanya gitu deh pokoknya ya lah udah repotnya emang kalau bahas beginian nih akhirnya diikutin terus deh pokoknya di sini kok nih yang berarti bukan Ingrid nih pelakon padahal tadi udah sehuzang tuh di nomor ini eh belok lah sih Niko ke sebuah hotel yang mana ini hotel tuh hotel yang sama yang notifikasi laundry-laundrian kemarin dia parkir keluar terus bawa kotak yang ternyata itu cupcakes bikinnya si Ingrid misalkan kalau dia emang staycation gitu ya gak mau ngidep di rumah karena kotor ataupun gak mau di rumah mertua dan rumah orang tuanya karena gak ada privasi ngapain ngidep di hotel terus bawa cupcakes kan kayak aneh si Eko disuruh turun duluan dan cari tau deh dia ngidep di kamar berapa si Niko ini kan gak kenal sama si Eko mukanya ya jadi kayaknya aman nih kalau lu deket-deket yaudah dibuntutin tuh sampai si Eko ngantri di belakangnya Niko waktu dia mau check-in jadi Eko denger nih si orang hotelnya kan kayak bilang ini apa kunci kamarnya di kamar 201 pasuat wifi-nya ini-ini-ini gitu ya abis denger begitu si Eko kayak ya cuman pura-pura nanya toilet aja dimana gitu abis itu balik ke parkiran laporan kamar 201 gitu kata nah mereka sengaja nih nunggu kira-kira sejam lah supaya bisa mergokin si Niko ini lagi ngapain di dalam kamar karena kalau langsung buru-buru masuk bisa-bisa mereka gak dapet bukti ya si Niko belum ngapa-ngapain mungkin cuman ngobrol doang sama cewek di dalam pokoknya Rina udah berusaha nenangin Rina dengan bilang kayak yaudah kak kamu di mobil aja lah aku sama Eko aja yang turun ngabrak tapi Rina gak mau dia bilang gue mau lihat muka selingkuhnya Niko ini secantik apa sih emang gitu penasarannya udah nih nunggu sampai satu setengah jam pas dikira waktunya pas yaudah sekarang kita naik mereka nih masuk nih terus nunggu orang di dalam lift tuh yang mau naik ke atas karena kan mereka gak punya akses ternyata ada orang nih tapi naiknya ke lantai 3 sedangkan tadi kamarnya kan 201 berarti lantai 2 jadi yaudah mereka naik ke lantai 3 keluar tuh lantai 3 terus turun lewat tangga darurat ke lantai 2 karena kalau dari lantai 1 akses tangga daruratnya gak bisa dibuka dari luar ya harus dari dalam cuman kalau dari lantai 3 ya bisa karena kan emang buat akses turun ke bawah berhasil tuh mereka ke lantai 2 dan nyari yaudah kamar 201 Rini sama Rino udah deg-degan banget itu gengs dan waktu itu yang ngetok si Eko biar kalau misalkan dilihat dari lubang pintu si Niko kan gak kenal nih mukanya Eko jadi biar kayak dikirain siapa gitu dibukain pintu lah kalau misalkan Niko langsung liat mukanya Rina sama Rini di jaman kegak bakal dibukain ih seru ya penasaran gak kalian siapa lanjut part 2 ya pasti kalian tapi lebih kesel deh mengetahui kenyataannya nih diketok nih sama Eko pokoknya terus dipencet bel ting-tong gak lama Niko buka pintu bajunya masih rengkap masih rapih kayak tadi gak tau-tau pake andok doang telain cip gitu gak tapi pas pintunya dibuka dari samping Rina sama Rini langsung masuk gitu ngedobrak nyelonong kan ke dalem kan di dalam kamar tuh udah didekorasi tuh bunga-bunga gitu warna biru cakep gitu kayak pake party planner terus ada balon tuh tulisan happy anniversary sama di meja ada cupcake dan bunga-bunga lagi dan disitu ada siapa yuk ada Rio gengs duarmadreng Rina sama Rini bengong kayak loh yuk ngapain loh disini ini mau ada anniversary-nya siapa tapi mukanya Niko sama Rio kayak kaget tegang gitu gengs jangan bilang ini anniversary kalian berdua si Rina bukannya marah kayak cuman bisa bengong gitu kayak gak ah ini apaan sih tapi ada satu hal yang tertuju sama matanya si Rina yaitu cincin yang dipake Rio itu sama persis dengan cincin yang dipake sama dia juga sama Rina maksudnya dan Niko jadi mereka bertiga-tigaan tuh pake cincin yang sama gengs awalnya Niko sama Rio ini gak ngaku tapi mereka gak bisa jelasin juga ngapain berdua-duaan loh pake dekorasi happy anniversary di dalam kamar siapa yang anniversary si Niko sama Rio jawabannya kayak gelagapan gitu sampe si Rio ini dipaksa buat liatin tuh cincinnya mau liat kayak inisialnya apa ditarik sama Eko ditarik paksa dan ternyata sama inisialnya MR yang ternyata aja di NR itu inisial bukan hanya Niko Rina tapi juga Niko Rio ya ilha illallah le sepi celes kita saat itu juga Rina minta keluar minta pergi yaudah akhirnya mereka keluar meninggalkan Niko sama Rio atau di kamar pulang-pulang Rina gak berhenti nangis ya di rumah jadinya ayah sama ibu tau kan kayak kenapa kamu nih nangis-nangis diceritain ayah yang marahnya lebih kemur kak langsung nelpon temennya nih nanya kayak apa bener ini anak saya mau disantet siapa orang yang berani-beraninya ya orang Kalimantan gak ceritanya begitu cepet banget langsung saat itu di Trawang yang padahal masih cuma lewat telepon temen-temen ketemu dibilang orangnya cowok nih ciri-cirinya begini-gini-gini sekantor yang semua ciri-cirinya itu emang ya rio dibilang katanya orang itu cemburu karena kekasihnya menikah dengan si Rina makanya si Rina mau disantet karena orang itu gak pengen si Rina nih punya anak dari kekasihnya dan Niko juga kaya dipelit biar gak bisa lepas dari dia nah pusing gak sih lu jadi lawannya Rina nih bukan lebih cantik dari dia tapi lebih ganteng nah susah kalau begini ya saingannya ada beda jenis jadi dari situ ternyata si Rina nih akhirnya nanya-nanya ke temen-temennya si Niko dulu sampai akhirnya ada cerita nih kalau Niko sama rio itu semasa kuliahnya memang pacaran ya mungkin Niko deketin Rina dari awalnya pacaran terus nikahin itu buat status aja awalnya dikira orang ini yang temenan sama Niko sama rio si Niko nih udah bertobat kali ya sampai mau nikah sama si Rina dan dia juga abis itu terus kontak gak tau ternyata si Niko masih menjalin hubungan dengan rio pas Rina cerita katanya iya dia mau disantet terus si Niko juga kata dipelet orang ini gak tega dan akhirnya nyeritain semuanya tuh dia juga punya bukti-bukti waktu kuliah kayak mereka nih sering jalan ke bar-bar yang sesama jenis begitu geng yang si Rina kalau dipikir-pikir lagi kok ya iya gue gak kepikiran ya dari jaman kuliah si Niko sama rio emang selalu berduaan mulu tapi dikirakan yaudah mereka besti aja yang mana dari jaman kuliah si Niko nih sering nginep di kos-kosonya si Rio gitu yang padahal kan Niko punya rumah sendiri ya punya rumah orang tuanya cuman gak ada kepikiran karena situ juga gengs katanya ya ujung-ujungnya akhirnya si Rina bercerai dengan Niko dan udah melahirkan anaknya tuh dibesarin seorang diri Rio juga diancam tuh sama ayahnya Rina untuk jangan macem-macem loh sama Rina loh berani-berani ngirim santet kalau sampe anak saya kenapa-napa keluarga kamu saya habisin semua kaget-kaget so itu sebuah cerita yang kayak ha? itu ya apa iya boleh saya mengagetkan itu ya ini sih gak yang horror misteri gimana ya lebih kayak ke drama walaupun ya tetep aja ada misis-misisnya sampe di santet tuh serem banget ya Rina sama Rina sih bilangnya selain emang udah sakit hati ya si Rina diselingkuhin kok ya tega itu loh masalahnya sampe nyantet biar ini si Rina keguguran apa mati berkara Rio gak rela si Rina nih punya anak itu melahirkan dari anaknya Niko kan jahatnya kayak double kill gitu rasanya ya ya disamping Niko nya juga dipelet biar terus gak bisa lepas makannya balik mulu itu ke samarinda tapi sebelumnya ternyata memang mereka pacaran bukan kayak pacaran baru abis dipelet enggak dipelet nih biar tambah lengket aja gitu gak lupa ya dari awal berarti kan si Niko ini udah gak jujur ya sama Rina ya jadi penikahan mereka ini dibangun dengan kebohongan jatuhnya ya yang sabarnya Mbak Rina ya tapi katanya Mbak Rina sekarang udah move on dan bisa menceritakan hal ini karena sudah berlalu dan sekarang dia sudah dekat juga dengan orang katanya minta doanya aja semoga yang kali ini orangnya beneran baik dan menjadi pelabuhan terakhir Rina dan kalau ngomongin untuk usaha klinik kecantikannya udah sayang geng sekarang katanya udah bubar masih ada sih tapi ganti nama dan dijual gitu jadi ganti kepemilikan dan Niko itu katanya baru buka lagi nih tapi dari nol buka klinik baru lagi dia sedangkan Rina fokus ngurus anaknya nih yang masih baru mau satu tahun umurnya ya pokoknya sehat-sehat terus ya Mbak Rina ya sama dedeknya juga sama Mbak Rini juga sehat-sehat jagain terus itu kakaknya semoga kalian dapat judul yang baik-baik lah ya kalian juga begitu juga ya terima kasih semua yang udah nonton jangan lupa untuk klik subscribe saya di bawah kalau belum kalau udah terima kasih banyak boleh minta like-nya dan kalau mau kirim-kirim cerita langsung email ke di bawah ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati